Intro Di antara dosa yang sering diremehkan ke wanita sekarang adalah Istri menceritakan wanita lain kepada suami atau kepada lelaki lainnya Tentang apa? Udah, udah tau gak sih ya no kawan nombor itu SD dulu Kini dah, besok buk mau jadi dano Yang tadi bersalah mandat di jalan dah Itu orangnya udah deh rambutnya rancak banada Dia ceritakan tentang wanita lain pada suaminya Satu asrama kami dulu ya tak pesona kami mencelik rambutnya Liyenya udah licin barahasya putih dah Lah menitiak lu seliru lakiwa nengah Nah Makanya buk kenapa rahasia, salah satu rahasia Tidak diizinkan wanita memperlihatkan aurat kepada wanita lain Apalagi wanita kafir Salah satu rahasianya jangan-jangan nanti wanita yang melihat aurat kita ceritain pada laki lain Kamu tau gak si Anu tuh Wajahnya jangan cantik Tapi panuan Dia cerita Ya Si Anu tuh dia pake cadar tapi cantiknya Nanti sesekali saya foto Udah lah Ibu-ibu yang kalian muliakan Kita dengar Ini adalah salah satu diantara bentuk kesalahan yang dianggap remeh para wanita Menceritakan Wanita lain pada suaminya Yang akhirnya suaminya dari gak kenal jadi Kenal Seolah-olah udah kenal lama pula Baci lalik awak si kau tahu suaminya Ibu perkawan Ibu baci lalik si kau Kawan-ibu tahu Suaminya tahu loh Menandakan dia sudah menceritakan Ciri khasnya udah Di bawah si kunyu kau di cilalik Kanak lu itu ceritakan kan laki Sebuah kesalahan yang dianggap remeh oleh kaum wanita Baik ibu-ibu Tidak sedikit Terjadi Dimana Seorang lelaki berhasrat dan berminat kepada seorang wanita Hanya melalui Perkenalan yang dikenalkan oleh orang dekat wanita itu Tidak sedikit Kita dengarkan terjemahannya Ini hadis yang akan membukari ya Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radulahu anhu Kita dengarkan Janganlah seorang wanita bergaul sangat detak dengan wanita lain Sehingga ia menceritakan sifat wanita itu kepada suaminya Jika seakan-akan si suami melihatnya sendiri Nah Taham? Jelas Tidak perlu diuraikan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.